Bukan rahasia lagi, kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar semakin menyita perhatian publik dan masyarakat. Kemesraan dan kebersamaan mereka saat berdua, kian membuat masyarakat bapar kalau mereka sedang mesra. Tak ayal jika di antara mereka tengah tumbuh benih-benih cinta. Bukan tanpa alasan, mereka yang sering dipertemukan dalam berbagai hal, baik itu undangan maupun pekerjaan. Hati keduanya semakin mengikat antara satu dengan yang lainnya. Meskipun keduanya mengaku hanya sebatas teman dan sahabat, namun tak tertutup kemungkinan jika kisah Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan berakhir di Pelamina. Beberapa waktu yang lalu, Lesti Kejora dan Hari Jambi berduet dalam salah satu acara stasiun televisi Indosian. Perlu diketahui bahwa peserta lidah 2020 ini, yakni Hari Jambi, juga pernah dikabarkan dekat dengan biduan cantik Lesti Kejora. Namun, kedekatan mereka hanyalah sebatas teman saja. Lesti yang dipercaya menjadi juri dalam ajang tersebut, membuat kedekatan mereka sempat viral dan menjadi perbincangan hangat beberapa bulan yang lalu. Dari duet Hari dan Lesti Kejora itu, terlihat araut wajah Rizky Bilar terkesan sedikit cemburut. Namun, Rizky Bilar bersikap tenang dan biasa saja. Meskipun demikian, pakar yang mengerti tentang bahasa tubuh mengatakan bahwa Rizky terlihat seakan pasrah tapi tak rela. Dari keadaan tersebut, Masyarakat bisa menilai bahwa benih-benih cinta di antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulai tumbuh satu sama lain. Hal ini hanyalah mereka yang tahu semuanya tentang perasaan dari mereka. Semoga kabar mengenai Rizky Bilar dan Lesti Kejora tangaruh benar adanya. Kita doakan saja. Semoga Lesti dan Rizky Bilar terus bahagia untuk selamanya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.